disana ada semacam apa itu ya namanya gak tau gue temen temen namanya apa tapi gue pernah kesana oke halo temen temen kembali lagi bersama gue lowplace dan hari ini kita akan melanjutkan proyek proyek kita membuat semacam museum hewan dan disini udah gue kasih atap sama udah gue kasih tembok ini ya temen temen di video kemarin di part 1 ya kalau kalian belum tonton kalian boleh cek di pojok kanan atas disana sudah gue kasih gampangnya kalian bisa nonton saja langsung disana ya dan kita mau menaruh pagar pagar ini nih dia ya pagar ya temen temen by the way nanti gue gak pakai gate temen temen jadi pakai karpet untuk masuk ke dalam pagar pagar ini coy karena kalau gate kayak polos aja jadi kayak kurang asing so disini eh bukan disini mah disini aja ya temen temen oke jadi disini gue langsung taruh saja fans fans apa ini akasiak fans ya temen temen kita taruh lagi disini buat kalian yang belum subscribe segera subscribe channel lowplace karena lowplace menuju 5000 subscriber guys kalian bantu support terus ya temen temen dan kambing-kambing kita juga banyak-banyak banget dari berbagai warna ya jadi ini jadi gue mungkin gak hapus dulu kandang yang disana tetapi beberapa gue pindahkan ke sini karena ya disini kan sebagai display ya oke selamat pagi di dunia minecraft yang cerah cerah banget cerah banget ya masih hending gitu ya belum ada hujan belum ada awan gitu ya tapi memang sepertinya di grafis awannya gue hilangin temen temen sorry nih karena mengurangi lagging ya temen temen karena lagging nanti kalian nontonnya gak nyaman kalau ngelag cuy so kita taruh lagi saja fansnya kita taruh-taruh fans karena ini belum full fansnya ya temen temen oh iya by the way kan hewan kita masih berapa cuy jadi domba mungkin paling belakang domba paling belakang cuy ya karena pasaran banget gitu domba sapi sama ayam itu udah barang-barang pasaran ya oke gue mau ambil wheat dan disini sudah panen temen temen kita paneninnya nanti karena ini banyak banget tas gue belum gue kurangin ya temen temen jadi gue mau pancing dulu pancingnya pakai ini wheat ayo jangan rame-rame dong kalau ada yang keluar banyak tinggal kita ini temen temen tinggal kita bunuh wow banyak banget gak ada yang bisa keluar lah tuh pak kalau kayak gini pak caranya pak pak keluar dua nah udah cukup pak cukup 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 gisiran gisiran nah nah ada ya bye 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 loh ada gisiran wei wei jangan lompat kalian semua tuh barang langka sebenarnya jadi kita masukin di paling belakang saja ya diboongin kamu ya kamu diboongin wei oiya masuk sini masuk 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 oke kita sudah mendapatkan dua dan seperti warnanya kenapa warna ungu ya temen temen anaknya putih coy berarti kita bunuh ibunya langsung eh enggak ya anaknya ungu temen temen gue butuh warna putih brai butuh warna putih juga nih putihnya satu aja kita bawa sini biar ada dua warna aja temen temen sekarang gue mau kasih makan kita ternakin lagi disini caper banyak lagi wah gila banyak banget temen temen kamu bisa lihat ya sudah banyak banget domba kita dari video dari episode sebelumnya itu yang sedikit banget dari awalnya dua atau kurang atau lebih ya dan ini banyak banget cuy yang minta makan pak kalian kelaparan kah ini domba nya banyak banget guys oke tinggal satu wah udah habis week kita sudah habis temen temen dan ini kan tadi gue udah dapet carpet ini masih satu warna jadi gue kurang kurang satu lagi nah kita ambil nih ambil karena sudah meninggal satu ya oke kita sudah dapet dua carpet dan gue mau nah seperti ini white carpet ya ini gue taruh dulu disana karena buat kita keluar masuk cuy taruh mana ya taruh sini aja ya biar bisa jauh-jauh nah nah jadi kita masuk lebih simple dan gak ribet karena kalau pakai pintu tuh agak rumit karena kalau kita lupa nutup bahaya banget cuy biar tau gak ini banyak banget kambing kita cuy wow so ini kan udah gue kasih apa ya udah gue perbaiki dan ini mau gue buka aja karena jelek cuy dikasih fans ini jadi jelek dan iya temen temen nih gue belum ngabarin ke kalian jadi kemungkinan besar kemungkinan besar gue merubah rumah ini ya rumah lawas kita menjadi rumah yang lebih estetik mungkin ya jadi menggunakan kuars dan dekor dalam interiornya gue edit semenarik mungkin dan kalian juga boleh komen apakah kita masukin pigment ya kita masukin pigment di daerah sini tapi mungkin kan gak cocok ya ya gak sih tapi ya gak tau lah ya so kita mau tidur dulu kita akan berpetualang di nether oke kita sudah masuk di dunia nether karena biasanya kita kan lewat belakang sana wajir kaget gue temen temen wah sumpah shock gue temen temen seriusan gak bohong ini gak dilebain-lebain supaya ini kaget gue beneran kalau disitu oke kita naik lewat sini saja karena biasanya kita naik lewat belakang sih tapi dan ini ada gold gold apa ini gold ore ya nether gold ore kalian berguna banget eh kan bener eh kan 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 tolong anda bisa gak usah rusuh ya para piglin-piglin terutama yang nyerang sendiri tanpa saya sentuh oke kita mau lewat sini aja nih wah gak tau nih piglinnya kira-kira pada ngamuk apa kagak lawan aja kalau ngamuk karena kalau kita diemin ya kita dibunuh dia bunuh balik gimana caranya bunuh balik gimana dan disini banyak sekali barang nether wow ada gas ada gas dan ini apa sih ini apa temen temen ini namanya saharan nih ada basalt basalt ini gak tau gue basalt blackstone basalt ini gue gak tau basalt apaan ya pokoknya yang pasti barang nether wow gas ini ngeri juga gas gas ya lari ya lari gak asik lo guys gak asik kalau lari tinggalin aja gak usah diladenin ya disana ada semacam apa itu ya namanya gak tau gue temen temen namanya apa tapi gue pernah kesana ada chest tuh kan kita langsung lock aja on target gitu kalau ada chest langsung aja cuy ada harta tandanya udah amat kita disikat gue aja lah langsung ini aduh ngeri banget temen temen ada api-api begini nih ada chest nih ini kalau gak salah di video sebelumnya yang kalau gak salah di video sebelumnya temen temen dan katanya kalau buka chestnya sih bakalan perang sesama ini apaan sih ah ya lah kok bisa-bisanya ada yang nyerang gue itu apaan kocak weh yang nyerang gue apaan sih gue gak tau sumpah katanya itu sih kalau kita buka bakalan perang sama nether senether kok gini sih kamu kamu jangan game oke temen temen mungkin videonya segitu aja dari gue terima kasih udah mau menemani sampai saat ini sampai akhir video dan kalian jangan lupa subscribe channel tombol place dan tungguin video selanjutnya terima kasih udah menonton dan gue disenggol oke thank you goodbye bye bye Terima kasih telah menonton